Intro Kehadiran buah hati Sirin Sungkar dan teku Wisnu tak hanya menjadi kebahagiaan bagi pasangan ini saja pemirsa. Tapi orang tua Sirin pun merasakan kebahagiaan yang sama. Ditemui di rumah sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, Ayah Sirin, Mark Sungkar, mengaku bahwa kebahagiaan yang dirasakannya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Wajah Mark Sungkar begitu berbinar-binar, apalagi katanya nih putra Sirin dan Wisnu itu mirip loh sama kakeknya. Wah selamat ya om, akhirnya dapat cucu lagi. Wah ya bahagia sekali, sulit ya diungkapkan yang ditunggu-tunggu, yang dikhawatirkan, yang didoakan, pada akhirnya hadir juga. Dan katanya sih mirip saya, mirip Sirin, udah tau nanti belum masih prosesnya, tapi mudah-mudahan kulitnya yang mirip saya, mirip bapaknya gitu. Di tengah kebahagiaan yang sedang dirasakan Mark Sungkar ternyata juga sempat khawatir dan sedih melihat kondisi Sirin yang begitu kesakitan. Tapi sebagai ayah pemirsa, Mark Sungkar tentu tak ingin kekalutannya itu membuat ia lupa untuk membantu Sirin agar tetap tenang menjalani proses persalinan. Memang kekhawatiran itu terus menghantui dia anak pertama ya, jadi takut kalau sampai terjadi apa-apa. Ya kami hanya berdua saja, saya katakan sama diri, Allah itu menentukan segala kalanya, jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, terahkan semua pada yang di atas. Mark Sungkar bahagia karena kini anak tercintanya sudah menjadi seorang ibu. Mark pun yakin bahwa Sirin sudah sangat siap untuk menjalani tugas dan perannya sebagai ibu. Alhamdulillah terutama Sirin memang sudah siap jadi ibu, mudah-mudahan kami semua berdua, kakaknya menyusul, insya Allah, Zazki ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan.